Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengoptimalkan proses bisnis dalam berinvestasi di Jakarta lewat JAK-EVO. JAK-EVO adalah aplikasi perizinan online dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP DKI Jakarta yang mengintegrasikan segala bentuk perizinan bisnis. JAK-EVO akan memudahkan kita saat hendak konsultasi ataupun mengurus perizinan untuk memulai bisnis kita. Setelah ditetapkan Insekda DKI Jakarta No. 100 Tahun 2021 tentang proses penerbitan perizinan dalam estimasi 57 hari, proses perizinan IMB menjadi 84% lebih cepat, serta jumlah penerbitan perizinan IMB juga bertambah dua kali lipat dari 2021 hingga sekarang. Pada 2021, jumlah penerbitan perizinan IMB sebanyak 4.800. Lalu pada 2022, jumlah penerbitan perizinan IMB sebanyak 10.000 bertambah lebih dari 108%. Sekarang, JAK-EVO juga bisa diakses lewat aplikasi JAK-EVO pada fitur JAK-EVO. Jakarta, kota dengan populasi penduduk lebih dari 11 juta, tersedia segudang kesempatan investasi, mulai dari ruang publik, kebudayaan, hingga pariwisata tersedia di Jakarta. Ambil kesempatan dengan berinvestasi di Jakarta bersama Jakarta Investment Center. Jakarta Investment Center adalah sarana untuk investor yang ingin berinvestasi di Jakarta, dan juga sebagai rekan investasi saat ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun perusahaan swasta di Jakarta. Jakarta Investment Center akan membantu mulai dari proses awal hingga perizinan bisnis investasi. Lewat strategi pariwisata, Jakarta mengusung program Digital Nomad Island sebagai sarana untuk pekerja yang memilih untuk melakukan work from anywhere. Sebagai upaya optimalisasi pariwisata di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta telah merevitalisasi beberapa lokasi strategis pariwisata di Jakarta. Ruang ketiga di Taman Ismail Marzuki, Ruang ketiga di Taman Lapangan Banteng, Kawasan terbaru Kota Tua, Digital Nomad Island di Pulau Bidadari. Pemprov DKI Jakarta akan terus mengembangkan lokasi-lokasi pariwisata untuk memaksimalkan potensi investasi di Jakarta. Mari jelajahi dan ambil kesempatan berinvestasi guna mendukung keberlangsungan kota Jakarta dengan semangat berkolaborasi. Terima kasih telah menonton!